Halo selamat datang lagi di kelas 101 fotografi kali ini kita membahas mengenai color grading dan fungsi-fungsinya yaitu penggunaan LUTs atau LUTs yang tersedia di Photoshop itu semuanya free nah habis itu kita aplikasikan event lain jadi kita tidak hanya memanfaatkan dari aplikasi LUTs itu tersebut tapi kita kembangkan bagaimana cara mengolahnya antara LUT 1 dengan LUT lainnya nah seperti biasa bagi teman-teman yang ingin kelas ini maju mohon subscribe-nya dan klik loncengnya itu gratis kok agar kelas ini tetap update setiap hari atau setiap update di kemudian kelas berikutnya oke untuk teman-teman sekalian yang mau mengikuti kelas ini atau pelajaran ini teman-teman bisa download linknya ya yang ada kami kasih di bawah di dalam keterangan kolom teman-teman bisa praktekin bisa download file-nya dan pelajar di rumah nah nanti bisa juga teman-teman upload ke Facebook kita ada fanpage-nya oke teman-teman kita mulai pelajaran hari ini langkah awal yang kita buat adalah ya pasti buka Photoshop kemudian kita pilih file-nya ya file-nya kita buka masuk karena ini adalah file-nya file asli raw sebenarnya dari raw ini kita bisa ngelola foto warnanya juga ya jadi kita bisa utak atik temperatur warnanya seperti ini oke tapi kali ini kita tidak membahas mengenai pengolahan pengolahan raw nanti di berikutnya ya hari ini kita nyambah jenis-jenis LUT atau LUT yang ada di Photoshop dan juga cara aplikasi pengembangannya dengan yang lain oke kita open image di sini saya memakai Photoshop 2020 ya mungkin teman-teman belum punya atau sudah punya ya mungkin tapi tampilannya sama aja dengan yang sebelumnya cuman beda fitur-fiturnya aja yang berbeda oke mari kita buka karena alat itu adalah di adjustment layer ya pada menu adjustment kita beli ini kita pilih look out look up ya kalau look up kemudian kita oke aja oke di sini ada 3D LUT file abstract device link nah saya memakai adalah 3D LUT file jadi teman-teman bisa memilih efek-efek warna mana yang teman-teman suka misalkan saya sukanya ini atau ini kemudian ya selesai kita save save dengan jpeg oke sampai disitu tapi saya cancel dulu saya mengembangkan color up ini atau LUT ini dengan cara saya sendiri atau teman-teman nanti bisa mengembangkan lain dengan cara teman-teman sendiri tanpa harus mengikuti langkah-langkah yang saya buat bisa bisa sembah sembarangan langkahnya enggak harus teratur jadi prinsipnya teman-teman harus tahu fungsinya dan pengertiannya dan jangan pernah hapalin Photoshop langkah-langkahnya oke ini kita buat yang baru ya ini saya hapus dulu contohnya kita akan mengembangkan lagi menunya ada disini color look up kita klik OK kita pilih LUT nya disini saya sukanya yang warm warm yang saya pilih yang winter atau crispy warm ya oke warna seperti ini kemudian saya pilih lagi color look up yang kedua saya pilih ini contohnya kita pilih-pilih mendekatin aja ya oke sun light sunset atau soft warming oke saya suka antara antara color yang ini soft warming sama tadi klik dua kali crispy water warm ya warm ya bukan water saya salah baca mungkin terlalu kecil tulisannya kemudian teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya ya atau teman-teman mau gabungin lagi dari tiga misalkan sama moonlight nah mana itu efeknya kebiruan saya mau lebih ke uangnya ya lebih dihangat dihangatin ya mungkin kita bikin strip look strip ya tergantung kita nah saya pilih yang karena saya enggak hafal warna-warna dari laut ini teman-teman sebenarnya harus nyoba-nyoba gua sukanya dimana ya kolornya ya kalau kita suka yang ini tiga di ember Oke caranya ini posisi normal di layar tiga ini 123 nah pada layar tiga mungkin kita kasih soft life Oke dia lebih warm kemudian opacity kita kita turunin nah oke di layar dua karena dia ketutupan nah ya oke kita kasih juga opacity nya kuranginnya kuranginnya 70% jadi yang atas flight karena dia akan bergabung dengan layar layar di bawahnya ini jadi menyatu kemudian setelah ini kita tidak bisa mengolah color balance ya color balance terus mid-tones kita coba geser-geser mid-tones nya tonenya ada berubah mid-tones ini adalah warna-warna yang tengah maksudnya warna yang tidak over dan tidak under misalkan tembok ini atau baju bajunya baju model terus kemudian kita gerakin shadow shadow itu adalah bayang-bayangan saya ubah warnanya oke kita berubah jadinya seperti ini aku sukanya kuning-kuning atau warm lebih non sangat kemudian highlight-highlight ini adalah misalkan dia jendela ini highlight bagian-bagian yang terkena sinar yang terkena sinar kita akan berubah 0 dindingnya kan kena sinar nih sama modelnya jadi terubah warnanya ya oke kalau barunya kita taruh di atas ya tapi sama aja semangat dibatas jadi ini sudah kelihatan tonenya nanti jadi keempat ini kita bisa kembangin satu sama lain kalaupun teman-teman pingin netral atau mau bikin luar saki biruan tinggal bikin color balance tapi kirinya dinaikin sepenuh semua efek seperti ini juga bisa jadi eh apa yang saya buat itu enggak harus bagus yang penting teman-teman ngerti dulu nih cara untuk membuat efek-efek warna yang dipotoshop dan juga efek yang kita bikin sendiri ini opacity saya kurangin misalkan nol saya klik ya segini cukup tone color ini yang kita bisa pakai kemudian jika sudah teman-teman juga bisa save as langsung atau di layar flat image kemudian saya ubah nama saya bikin namanya ada angka satu ya mis1 di bagian isi color profile saya kita pilih raw file new karena itu warna udah dimonitor ini sudah dikalibrasi oleh saya bagi teman-teman yang layar sudah dikalibrasi pasti yang muncul ini atau teman-teman yang memakai color profil lain klik aja ini oke jadi biaya warnanya itu sama yang waktu kita edit dan sebelumnya kemudian kita pilih maksimum form formannya adalah baseline standar klik oke setelah itu kita lihat perbedaannya before dan afternya oke ini before ini after oke demikian tutorial singkat yang kami buat bagi teman-teman yang merasa bermanfaat mohon di komen dan share jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis dan kemudian bagi teman-teman yang ingin kita bahas editing tentang foto mohon komen di kolom komentar dan jangan lupa kita berikan file di link di bawah komentar di kolom keterangan kalau file ini bisa teman-teman download dan bisa dipelajari di rumah demikian tutorial hari ini salam fotografi dari one-on-one class saya Roy Rafael sampai ketemu kembali di pelajaran selanjutnya selamat menikmati